Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tanggrang Nah, apa kabar hari semua? Tentunya sehat ya Hari ini Eni Tanggrang mau bikin bawang ampas buah segar Buah segar apa itu? Nah, yang Eni bikin jus buah bit Ya, di video yang udah lewat ya, dilihat Dan itu ampasnya jangan dibuang Eni mau memanfaatkan untuk bikin bawang-bawang sehat Nah, bagaimana caranya? Yang belum sampai-sampai, saya ke teman-teman Dan di sini daset-dasetnya Di sini ada ampas, bit, bit, water, dan li Buah bir ya, buah bir ya, satu biji ya Ini ampasnya, enggak saya buang Airnya diminum untuk sehat Dan ada telur, satu biji Daun bawang, dua Ada bawang putih, dua ruas, bawang merah, empat biji Tepung terigu saya pakai 150 gram Di sini ada merica bubu, penjedak rasa, garam Oke, saya mau masukkan dulu Bawang putihnya sama bawang merah Oke Buah bitnya, ini dulu nantinya Yang saya kasih halus Ini ada bawangnya Saya rancang juga, saya haruskan juga Sama Yang cuma mencincang ya Saya pakai chopper Dan menggorengnya memakai mitoshiba Rice cooker mitoshiba Di sini saya memakai chopper CH200 Tadi bawang giling Ini kan belum saya cuci tempatnya ya Langsung aja Kita bikin Bakuan gorengnya Itu bahannya jangan dibuang Sayang Terus saya masukkan Kalau kurang air Nanti baru kita tambahkan air ya Ini saya menghaluskan bawang putih Bawang merah Daun bawang Dan telur ya Ini ya saya bisa Menghaluskan Oke Bentar ya Menghaluskannya ya Bila terlihat halus ya Sudah kelihatan halus Saya masukkan ini Biar diaduk sekalian aja Di sini Dukung terigu Dukung terigu Kita masukkan Penyedak Kalau tidak mau pakai penyedak Ini juga tidak masalah ya Saya tambahkan satu sendok teh Saya memakai sini Bubu merisa sedikit aja Sedikit aja ya Sedikit aja ya Tidak sampai setengah sendok teh Sedikit aja Sedikit aja Setuknya aja Sini garam saya memakai satu sendok teh Satu sendok teh ya Kalau kurang boleh tambah sendiri ya Masing-masing ya Ini air Saya ada 150 ml Saya masukkan dulu Kita lihat Saya masukkan 50 ml dulu Kita aduk dulu ya Kalau kurang lebih tambah ya Kita aduknya sebentar aja Ini kelihatan ya Sudah tercampur rantai Jadi saya Koreng lagi dulu Masukkan dalam Base kong aja ya Ini tadi minyak Sudah saya panaskan Memakai tempat yang goreng ya Yang untuk menggoreng itu Satu jam Sekarang sudah 10 menit Minyaknya sudah Panas ya Sudah panas Kita tinggal menggoreng Kita kasih aja begini ya Kelihatan ya Sudah panas Ini bahwa sehat Ini kelihatan ya Saya masukkan sudah penuh Masih-masih ini Saya tutup 5 menit Saya buka Ini Sudah 5 menit lebih Kelihatan ya Ini mau saya balik Semua sudah ngapung Ke atas Ya Nah Ini kita seolah-olah Kita di Apa ya Di apartemen ya Jadinya semua memakai ini Nggak usah Makan kompor gas Lebih gampang ya Kekos Kekos ya Kita balik semua Sampai Rata semua Kita tutup lagi Sudah mateng Ini juga sudah mateng sih ya Cuman ya Kita kasih agak kering sedikit Oke Ini sudah mateng Ya Saya mau angkat Dan ya Warnanya Tidak berubah Ini ya Saringan ya Kita tiriskan Ya warnanya sati ya Warna merah Jadi ini bakwan merah ya Bakwan merah Selesai sudah Bakwan merah Bakwan bit Nah teman-teman Mau tahu resepnya hari ini Tonton sampai selesai Tunggu waktu selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax